Intro Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus seperti malam-malam yang lalu pada malam hari ini mari kita kembali lagi membaca Alkitab untuk kita boleh mengerti akan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita sehari lepas sehari terus kita sebagai anak-anaknya mau belajar terus untuk membaca Alkitab dan mau mengerti akan isi firmanya tapi sebelumnya mari kita berdoa kembali kami datang padamu Bapak kami mucap syukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami anak-anakmu yang saat ini kami masih terus diberi kesempatan untuk boleh mendengar firmanmu yang sebentar nanti akan dipelajari bersama dan biarlah setiap firman yang kami dengar dan juga kami mengerti dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari dan kami juga berdoa Bapak untuk hambamu yang akan menguraikan akan isi firman ini agar setiap firman yang disampaikan kiranya boleh dimengerti oleh setiap kami anak-anakmu terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini kami pancatkan amin tema pada malam hari ini ialah merasa sendirian untuk pengantar dalam firman ini diambil dari Masbur 138 ayat 1 sampai Masbur 140 ayat 14 demikian firmanya nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah aku bermasmur bagimu aku hendak sujud ke arah baikmu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu pada hari aku berseru engkau pun menjawab aku engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku semua raja di bumbu ini akan bersyukur kepadamu ya Tuhan sebab mereka mendengar janji dari mulutmu mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan sebab besar kemuliaan Tuhan Tuhan itu tinggi namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh jika aku berada dalam kesesakan engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku engkau mengelurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku Tuhan akan menyelesaikan bagiku ya Tuhan kasih setiamu untuk selama-lamanya janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu doa dihadapan Allah yang maha tahu untuk memimpin biduan masmur daud Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri engkau mengerti pikiranku dari jauh engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring segala jalanku kau maklumi sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu kemana aku dapat lari dari hadapanmu jika aku mendaki ke langit engkau disana jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati disitu pun engkau jika aku terbang dengan sayap wajar dan membuat kediaman di ujung laut juga disana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang kegelapan sama seperti terang sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku menenun aku dalam kandungan ibuku aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian ku dasyat dan ajaib ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam bagian-bagian bumi yang bawah matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah betapa besar jumlahnya jika kau mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir apabila aku berhenti masih saja aku bersama-sama engkau sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan dan tidak merasa jemuk kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau aku sama sekali membenci mereka mereka menjadi musuhku selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku ujilah aku dan kenalah pikiran pikiranku lihatlah apakah jalanku serong dan tundunlah aku di jalan yang kekal doa minta perlindungan terhadap orang-orang jahat untuk pemimpin biduan masmur daud luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan yang merancang kejahatan dalam hati dan setiap hari menghasut-hasut perang mereka menajamkannya lidahnya seperti ular bisa ular sinduk ada di bawah bibirnya peliharlah aku ya Tuhan terhadap tangan-tangan orang fasik jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan yang bermaksud menjatuhkan aku orang congkak dengan sembunyi memesan jerat terhadap aku dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku aku berkata berkata kepada Tuhan Allah ku engkau berilah telinga ya Tuhan kepada suara permohonanku ya Allah Tuhanku kekuatan keselamatanku engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata ya Tuhan jangan penuhi keinginan orang fasik jangan tuluskan tipu rencananya orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka biarlah ia menghujani mereka dengan bara api biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi memfitnah tidak akan diam tetap di bumi orang yang melakukan kekerasan yang akan diburu oleh malapetaka aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin sungguh orang-orang benar akan memuji namamu orang-orang yang jujur akan diam dihadapanmu demikian firman Tuhan syukur kepada Allah Bapak Ibu sederhana sederhana yang dikasih Tuhan apakah saudara memiliki sebuah tempat dimana saudara bisa pergi untuk merasakan kesendirian sebuah taman yang mungkin sedikit terpencil sebuah ruangan yang mungkin terpisah dari tempat yang lain di rumah saudara apakah tempat itu adalah tempat yang sunyi dimana tidak seorang pun bisa menemukan saudara ada perbedaan antara sendirian dan merasa kesepian kita bisa memilih untuk menjadi sendirian beberapa orang bahkan menyisihkan beberapa menit setiap hari untuk bisa sendirian namun merasa kesepian sama sekali berbeda orang-orang biasanya tidak mau merasa kesepian orang-orang justru melakukan apapun yang mereka bisa lakukan agar tidak merasa kesepian orang-orang yang kesepian seringkali hanya menonton sementara orang-orang lain di sekitar mereka bersenang-senang mereka tersisihkan tampaknya tidak ada seorang pun yang memperhatikan bahwa mereka ada di sana tampaknya tidak ada seorang pun yang mengenal mereka dimanakah Tuhan ketika saudara merasa kesepian ia berada di samping saudara saudara mungkin merasa kesepian tetapi saudara tidak pernah sendirian bahkan di masa-masa paling sepi sekalipun Tuhan tetap berada dalam jangkauan suara saudara saudara dapat memperbincangkan segala sesuatunya kepada Tuhan Masmur 139 mengingatkan kita bahwa Tuhan maha hadir bahkan di tempat-tempat di mana kita merasa terpencil karena ia benar-benar selalu ada bersama kita ia bergabung bersama-sama dengan kita ketika kita merasa kesepian ia tidak pernah meninggalkan kita ketika saudara merasa kesepian gunakanlah kesempatan untuk berbicara dengan Tuhan daripada merasa sendiri karena saudara merasa sendirian nikmatilah waktu-waktu saudara bersama-sama dengan Kristus ia ada di samping saudara ia berserta dengan saudara mari kita berdoa bapak surgawi kami bersyukur karena firmanmu malam ini mengajarkan kepada kami bahwa engkau hadir di segala waktu dan tempat engkau menemani kami mendampingi kami sehingga kami tidak pernah sendirian mampukan kami untuk menyadari bahwa dalam setiap langkah hidup kami Tuhan berserta dengan kami engkau menuntun kami engkau di samping kami sehingga kami tidak merasa kesepian kami selalu merasa ada engkau yang menuntun kami menemani kami sehingga kami beroleh semangat dalam menjalani kehidupan ini terima kasih bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur amin selamat malam selamat beristirahat esok pagi bangun dengan segar dan merasakan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan seharian kita Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati